Di video kali ini gue ngobrol bersama temen lama gue yang kontroversial banget Coki Pardede Dia akan ngobrolin update kehidupannya saat ini Sampai ke ini yang gak banyak orang tau nih Video game favoritnya Coki Tapi namanya juga mengundang orang yang sering berbuat onar Shooting kita kali ini juga ada masalah Dibawa ke dalam conversation aja udah enggak gitu Waduh waduh Tapi tetap satu obrolan ini seru banget buat gue Selamat menonton Coki Pardede Raditya Dika Pertanyaan pertama Hajar Gak ada bridging-bridging Gak ada langsung aja Time is money bro Gue inget banget Lu waktu itu main ke rumah gue Kita syuting ini Paranormal experience Hantu kaos kaki inget gak? Ya betul Lu dibawa pengaruh narkoba gak ini? Gini Gak jujur ya Jujurnya Pas syuting itu Begitu selesai Gue bilang ke siapa ya? Ke lu apa ke siapa? Coki semangat banget tadi Lu ngeliat gini Liat kamera gitu Oke Gue Gue mau Ada dua jawaban nih Oke 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 Jawaban pertama Setelah saya sober sekian lama Oke Saya mereview semua pengalaman mistis saya Aduh lucu banget Jadi banyak yang saya tinjau ulang Apakah itu bener-bener terjadi Atau apakah pada saat itu memang lagi basian Oke Efek pengaruh narkoba Betul Makanya lu pikir ada hantu Yes Oke oke Tapi regardless Mau itu terjadi atau tidak At least itu jadi cerita yang menarik lah Betul Oke jadi Itu pertama Nah pertanyaan kedua Apakah pada saat itu Saya dalam pengaruh narkoba Jawabannya enggak Oh enggak Enggak waktu itu Waktu syuting ini Waktu syuting ini enggak Oh Kenapa? Karena memang gue pada dasarnya tuh semangat Oh Pada dasarnya orangnya menggebu-gebu Nah Itu jadi sesuatu yang agak sulit juga buat gue Setelah kasus kemarin Orang kan punya kecenderungan untuk melihat Apakah dia masih pakai kan Itu wajar lah Jadi karena memang dari awal gue sudah Sudah semangat Terus pakai drugs itu juga jadi makin semangat Jadi sekarang tuh gue keringetan dikit Gue semangat dikit Masih pakai ya Gue keringetan Gue semangat gitu Eh tapi beda cok Apa? Ketika lu tadi datang di depan Kan gue kenal lu udah lama ya? Iya Itu lu beda banget Masa? Iya lu lebih santai Mungkin juga Lebih kalem Karena kita sering main werewolf kan? Sering Sering Kalau main werewolf pernah pakai enggak? Enggak pernah Oh iya Setiap gue ke tempat lu tuh gue dalam keadaan clean lu Setiap gue ke tempat lu Setiap ke tempat gue? Setiap ke tempat lu Kalau ke tempat orang lain enggak? I don't remember Kenapa? Kenapa kalau ke tempat gue Lu gak ini? Gak pakai? Kayaknya jadwalnya aja di Jadwalnya? Jadwalnya aja Jadi believe it or not Pada waktu itu gue ada Waktu-waktu Gini gue tuh pakai drugs itu bukan untuk kerja sebenarnya Rekreasional Dan kebetulan Main ke tempat lu Main werewolf pada masanya Itu salah satu bentuk Rekreasional Jadi tidak perlu di boost lagi Iya Karena lu udah happy ngelakuinnya Lu bayangin aja men Kalau gue pakai drugs dan main werewolf Anda ya Anda ya Itu akan jadi werewolf terhardcore sih menurut gue Berarti lu udah lepas dari itu semua nih? Iya Oke Udah berapa lama? Udah lama banget Udah 2 tahun 3 tahun kali ya? Lebih 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 Ini kan pasti efeknya buruk banget ya Jelas Dan lu sempet relapse waktu itu Sempat kayak udah mau coba berhenti Terus balik lagi Dulu-dulu itu Sebelum ketangkep yang waktu itu ya Itu sebenernya udah ada upaya-upaya Dari diri gue sendiri Dan orang-orang terdekat Untuk melakukan rehabilitasi Sampai lu dijagain itu ya? Yes Maka gak salah ya? Yes Gitu Sebelum akhirnya gue ketangkep yang itu kan Yang apa Bang Bantu bang itu? Iya Yang layak-layak Oh yang layak-layak Terus Cuman memang Lagi-lagi akhirnya yang gue pelajari dari hal itu adalah Kalau kita addict sama sesuatu Memang Drive utamanya harus dari diri sendiri sih Oke Iya Harus dari diri sendiri Dan kayaknya pada saat itu Cerita menariknya adalah Yang bikin gue memutuskan untuk inafis inaf adalah Sebenernya bukan kejadian itu per se Bukan kejadian ditangkep dan videonya tersebar Menurut gue Itu ya hanya bagian dari Hidup itu sendiri Bukan itu yang bikin gue pengen berhenti gitu Malah gue ketawa-tawa waktu gue ngeliat video Ini lucu banget Bukan itu yang pengen gue bikin berhenti Saat gue ada di masa Dimana gue harus menanggung konsekuensi Tidak bisa ngapa-ngapain Cuman harus diem disitu Di rehab kan gak bisa ngapa-ngapain dong Oke Akhirnya gue ngerasa Ternyata Waktu ini berharga banget ya Cuman untuk kita diem doang Gak ngapa-ngapain disini Oke Waktu yang harusnya kita bisa nulis materi Terus kita bisa keluarkan dalam bentuk konten Itu yang akhirnya bikin gue kapo Oh karena gara-gara ketangkep Lo harus rehab Jadi lo gak produktif nih Nah Untuk apa gue disini kalau gue gak produktif kan Betul Karena tanpa drugs pun kan Fikiran gue kan udah jalan terus Dan saat itu jalan terus Memproduce udah jadi nih materinya Tapi tidak bisa dieksekut Jadi sebuah konten Itu siksaan yang sangat Sangat berat Buat orang Kreatif Iya bener-bener Oke Kapan nih kapan nih kapan nih gitu Akhirnya gue sadar Satu sampai dua tahun Sampai dua tahun gue itu di rehab tuh Oh ternyata selama itu Selama itu Karena Kebetulan kantor saya tidak percaya MLE gak percaya MLE gak percaya Dan menurut gue butuh Circle seperti itu Iya Jadi setelah rehab dari negara Mereka bikin lagi satu lagi rehabnya Hah gak ngerti gue Jadi ada rehab dari negara kan yang dari RSKO Berapa lama kalau rehab negara Setahunan Oke abis itu Abis itu dibikin lagi satu lagi rehabnya Dengan satu program yang Sama orang yang ahlinya gitu Oke Nah akhirnya bisa lepas tuh Akhirnya bisa lepas Sejauh ini sih Sudah tidak menyentuh hal-hal begitu lagi Ketika lepas dari narkoba Ada Apa perasaannya Apa kalau kita lihat kan ada yang namanya sakau lah Apa Kalau meth gak begitu Kalau lo drugsnya meth namanya Sebenarnya semuanya tapi lebih dominan ke meth Lo cobain semua drugs Yes Cuma lebih dominan ke meth Itu apa tuh kayak Sabu-sabu-sabu Yang ini ya Yang di Breaking Bad Breaking Bad Oh Dan surprisingly penggambaran meth di Breaking Bad tuh cukup akurat loh Cara dia bikinnya apa segala Ya walaupun ada beberapa yang Dikaburkan demi alasan Supaya tidak ditiru dan yang lain-lain lah ya Kan efeknya kalau gak salah Itu parah kan Maksudnya gigi bisa habis Ya bener gak Betul-betul Gigi bisa habis Terus katanya Pipi turun Pipi turun Itu lo belum sampai sana Akan menuju kesana sih sebenarnya Oh Akan menuju kesana Tapi ini udah ada beberapa yang kompong Kenapa bisa kayak gitu Emang diapain? Di emut? Enggak karena Kalau dia kita isep itu Memang meth itu merusak gigi aja sebenarnya Sebenarnya simple itu aja sih Dan salah satu efeknya kita suka Oh Gitu-gitu jadi kayak Itu pernah kelihatan gak di video lo? Lo kayak pas nonton video apa gitu kayak Mulai kelihatan ya gue kayak gini nih gitu Oh ada dan sekalinya kelihatan Di yang sama polisi lagi Maksudnya Oh iya gue tau lagi Nah itu Ya udah muslim ya Iya Dia lagi bahas tentang sabu gitu Terus iya memang sabu tuh Kalau kena tangan tuh memang Melepuh gitu Terus Kok anda tau? Itu lo ngapain sih Bikin konten sama polisi Maksudnya lo kan juga Melanggar hukum kan pada saat itu kan Iya Tapi lo pede aja gitu Pede aja Gini dit Lagi dalam pengaruh itu kan Kita gak bisa Kita gak Ya aneh aja udah Bentar-bentar Itu pas bikin konten sama polisi Lo dalam pengaruh narkoba Bahasian Jadi Jadi anda tuh lebih mulia loh Daripada aparat loh Karena saya kesini selalu sober loh Siap ketemu gue lo sober mulu ya Jadi kalau misalnya Banyak orang nanya Beberapa Tindakan-tindakan gue di masa lalu gitu Susah juga gue menjelaskan ya Karena Beberapa itu memang lagi dalam Pengaruh Pengaruh Sehingga Tak pikir-pikir Kenapa saya melakukan itu Lo tau lo in trouble Kapan tuh Wah ini adiksi udah Udah Terlaluan nih Kalau gue lagi Pada saat gue lagi Make Gue gak pernah tau Gue lagi dalam masalah Karena Pemikirannya orang yang Pemakai itu adalah Kita in control Oke Kita selalu menipu diri kita Bahwa Kita in control gitu Tapi setelah gue udah sober Berapa lama Gue fikir Fikiran gue Gue melihat lagi diri gue pada waktu itu Baru gue liat Parah banget ya Pada masanya Gue tuh bisa Setiap minggu Hampir selalu pake lah Pada masanya Pada masanya Lalu berhentinya Cold turkey aja Berhenti langsung gitu Ya mau gak mau Memang harus begitu Pada saat gue berhenti Di rehab itu Ya memang kan kita di cut Semua di cut Total tuh di cut Total di cut Emang gak ada kayak Gapel lah Apa lah Gini Dit Kalau drugs itu kan evolve Sepanjang Sepanjang zaman tuh Drugs itu evolve Begitu juga penjualnya Jadi kalau kita lihat Dari kacamata ekonomi ya Sebagai orang yang pernah ada disana Para drugs dealer ini Drug dealer ini Juga membutuhkan sumber penghasilan Yang sustain Sustain Dia butuh sumber penghasilan yang sustain Drugs-drugs zaman dulu Seperti putau Heroin Yang sampai sekarang sih masih ada Itu tidak sustain Kenapa? Karena penggunanya Pasti mati Oke Paham Karena bisa OD gitu Maksudnya Iya Makanya ada istilahnya Itu diantara para pengguna Orang yang pakai heroin Atau putau Itu kontrak mati Karena kemungkinan besar Ada sih yang bisa selamat Tapi Satu banding sekian lah Makanya kalau yang selamat Dari pakai heroin Atau putau Itu lo harus Sangat bersyukur sekali lah Intinya Nah Karena kecanduan Mati Kecanduan mati Para drugs dealer ini Dan pembuat drugs ini Merasa ini bukan Sumber Yang sustain Sustain Kalau gue punya customer loyal Mati Kenapa Cuman ada umurnya Gitu Kenapa ini pada mati Semua Nah Sebenernya ada yang Enggak Kokain Tapi kokain itu mahal Dan cuman orang-orang tertentu Yang bisa menikmati Intinya begitulah Nah akhirnya Dibikinlah Penggantinya Yang adalah math Sorry Sebelum gue masuk ke math Ke sabu nih Heroin dan putau ini Ini yang ada efeknya Sakau dit Yang kayak kita lihat di film-film Iklan layanan masyarakat Yang tahun 90an Oh yang ini Mulut berbusa Yes Itu yang sakau Karena memang tubuh kita Meminta untuk Lagi Lagi Kalau sabu Enggak Oke Kalau sabu Itu begini Jadi kan ada Gue bukan orang biologi Jadi gue pake terms Yang sangat umum aja Jadi ada Hormon-hormon tertentu Di pikiran kita Yang bisa menciptakan Rasa kenikmatan Oke Endorfin Dan lain-lain itu Apalah itu Dan biasanya ini tuh Hanya keluar Di saat-saat tertentu aja Sebenarnya Oke Kayak misalnya Momen yang Kehangatan keluarga Kalau lo tidak Broken home Atau mungkin Kenikmatan saat melakukan Hubungan seksual Iya Hanya keluar di momen-momen itu aja Nah Math Karena ini dia sintetis Dia memungkinkan Tubuh kita Untuk memproduce Hormon-hormon Kenikmatan itu 100 200 Atau bahkan 300 kali Lebih banyak Daripada Hal-hal natural Yang harusnya itu keluar Oke Gitu Oke Sehingga Saat yang biasanya Tanpa drugs Kenikmatan tertinggi kita Lihat sih hubungan seksual deh Kita ambil yang umum aja Hubungan seksual segini Begitu kita pake sabu Dan kita gunakan itu Untuk misalnya Berhubungan seksual Atau untuk melakukan apapun Pintu kenikmatannya tuh Udah segini Jadi Yang terekam di kita itu Kalo pake mat Ini bahayanya sabu Adalah Referensi kenikmatannya I see Karena benchmark lo Exactly Udah segini Sehingga hal lain tuh Jadi gak nikmat lagi Betul Dan itulah makanya Perlu rehabilitasi Untuk apa Mengembalikan lagi Settingannya Supaya sama seperti Orang normal pada umumnya Nah itu kan Tapi itu kemikal ya Yes Maksudnya dia naiknya secara kemikal Di rehab itu Ada kemikalnya juga Kan supaya dia balik lagi Ada Tapi itu hanya dokter Yang bisa memutuskan Apakah kasus ini Memerlukan Dosisnya diturunin pelan-pelan Atau dia bisa langsung stop Atau yang lain-lain Oh jadi di rehab dikasih sabu Tapi dosisnya turun Bukan sabu Tergantung itu Ada yang begitu Ada yang enggak Tapi Dari yang gue liat ya Kayaknya sabu gak pernah ada yang kayak gitu Langsung di cut gitu aja Tapi gue gak tau Apakah memang ada Ada special case Yang memang seperti itu Gue gak tau Di tapering ya Kalau namanya Ibaratnya kalau balik lagi Kayak misalnya kita udah coba Satu ayam tertentu Yang terenak gitu Akhirnya kita coba ayam lain Enggak kayaknya Benchmarknya kan Ayam yang ini paling enak gitu Nah Jadi tuh kalau kita bilang Itu para pengguna Math itu bilang Yang kita lawan tuh bukan Kecanduan Tapi kerinduan Oh I see Karena kita sudah terkam Revel enaknya tuh segini Makanya sebenarnya Kalau ada Iklan layanan masyarakat Yang bisa mengelaborate Kan biasanya kan Say no to drugs Kenapa? Kan gak jelas kan Kenapa kita harus say no to drugs Kan tidak dijelaskan Kenapa cuma gambar orang sakau gitu kan Maksud gue Lebih baik kalau lo belum punya kesempatannya Terutama yang kemikal ya Bukan yang natural Bukan berarti anda juga harus melakukan yang natural Enggak Lebih baik jangan Karena nanti lebih susah untuk melawan Rasa kangen itu Karena dia bisa muncul kapan aja Di awal-awal rehab itu Beratnya tuh ya karena itu Karena apapun yang kita lakukan Rasanya ya hampa aja Lempeng aja gitu Kayak Walaupun karir baik-baik saja Masalah Kehidupan juga baik-baik saja Tapi kayaknya kosong ya Ya karena ente sudah biasa Merasakan segini Jadi begitu merasakan segini Kayak depresi gitu Nah itu bahayanya disitu Itu bahaya banget sih Sangat Bahaya banget Apalagi Kalau lo udah enam kan Udah gak bisa ngerasain Kaling seru lagi Dan uniknya dit Gue gak tau penjelasannya Secara logis itu bagaimana Tapi uniknya Yang hampir menyamai Kenikmatan pake drugs Dari yang gue coba semua Seraya badan gue kembali lagi Ke fungsi settingan normalnya Itu adalah kenikmatan Ada di atas panggung Betul Gue gak bilang itu persis Karena jelas tentu Lebih enak drugs Tapi jangan dicoba ya Jangan ya Jelas jangan Karena yang enak belum tentu Betul loh Yang enak kan belum tentu Betul Dan tidak legal Dan tidak legal Ataupun kalau anda ingin coba At your own risk lah Tapi Yang hampir menyamai itu Kenikmatan kita ada Di atas panggung Itu Enak banget Baru nanti abis kita pulang Bahkan kadang gue Waktu di special show gue kemarin Stand up di depan 3200 itu Gue gak bisa tidur loh Tiga hari gue gak bisa tidur Sebelumnya atau sesudahnya? Sesudah Gue gak bisa tidur Kayak masih ada Euforianya Euforianya Baru abis itu drop gue Nah Gue terakhir cerita cintaku Tur gue sebelum yang cerita sebelku Yang terakhir kali Itu kan gue 55 show Berhenti itu gue Di balik papan Nah itu kan gue sedih banget tuh Setelah gue pikir-pikir Setelah berhenti dan sedih Emang hitnya itu beda Jadi gue merasa Gue butuh hit itu Gue butuh kayak di panggung Dapet kenikmatan itu Pulang Panggung Dapet kenikmatan itu Pulang setiap minggu Gue tuh bahkan ngerasa Dit ya Kecintaan gue sama komedi ini Udah Udah ada di level Kita gak bisa keep it for ourselves Maksudnya kayak Misalnya kita udah bikin Kita udah bikin sesuatu Sesuatu ini kan baru bisa keliatan Berhasil atau enggak tuh Kalau dari reaksi orang gitu Iya Nah gue tuh bahkan udah gak tau lagi Ini sehat gak sih Tapi bodo amut lah Oke Lu paham gak sih Dit Ngerti 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 Kok kenapa lu minta terus Iya Untuk ngelakuin komedi Sebenernya kan ini adiksi Tapi legal aja kan sebenernya Gue gak tau ya Kata yang tepat apa ya Gue bener-bener gak tau Dit Nah Gue tuh baru nyari tau soal adiksi Ya Karena Gue ini lagi dalam fase Main football manager Dari dulu kan gue main football manager Dari jaman SMA Iya Tapi kok Kayak belakangan ini Gue ngerasa Gue kayak terlalu adiksi sama si football manager ini Lo spend waktu lu gila banget ya Nah Karena gue tiap kali nonton Liga Inggris Sekarang Sambil di sebelah istri gue kan Misalnya lagi nemennya Kayaknya besok aku beli nih orang Udah kayak perdagangan manusia gue Karena ada pemain lagi main Iya Gue ngomongnya pengen gue beli apa Kamu mau beli dia gitu Kayak gini gitu Iya Nah jadi gue masuk forum football manager Ternyata definisi adiksinya Adalah kalau lu sudah main Melakukan sesuatu Tapi lu melupakan Hal-hal lain yang menjadi kewajipan lu Oh iya Itu betul Itu yang paling umum sih sebenernya Iya Yang paling umum tuh itu Nah gue tuh udah mulai kayak Ah gue nulis nanti dulu deh main dulu Akhirnya gue uninstall Wow Gue kayak uninstall dulu deh Gue kayaknya harus kerja nih Karena gue lagi mau nulis juga kan Nah cuman masalahnya Kita stand up comedy Itu kan pekerjaan aja Itu dia Kita selamatnya disitu sih Iya kan Kita selamatnya disitu Karena itu pekerjaan Kalau gue ngeliat itu dari sisi Fakta bahwa Kita merasa hidup Dari approval orang lain Sampai taraf tertentu Oke Nah itu yang menurut gue Ada Toxic-toxicnya dikit Kalau buat gue Oke Maksudnya adalah Lu punya validasi Iya Bahwa lu oke nih Iya Karena lu bisa memberikan perasaan itu ke orang lain Selain itu juga Saat materi kita tuh lucu banget Kan kita ditepukin orang nih Betul Ketawa tuh Nah di momen saat ada Lucu banget nih Dan spotlight semua ke kita Ada sepesekian detik tuh kita Ini nih hidup nih Iya sih Nah Gue tuh kadang mikir Ini Gue tuh takut Tapi nanti abis ini Gue pulang Gak ada Gak ada gitu Iya Nah Tapi memang itu gimana caranya kita balance aja Mungkin dengan football manager Tapi Tapi masalahnya Kalau football manager Football manager itu kan gak nyata Masalahnya itu doang Itu dia Garing bisa gue Apa ya Dalam tanda kutip ya Pamerin ke orang Bener Gue kemarin Itu baru kalah di final Liga Champion Ngelawan Barcelona Itu gue seharian Semalaman sedih gue Ini gue ceritain nih Kejadian aslinya nih Kemarin itu diajak Lu pake apa sih Club lu apa sih Gue kan biasanya pake Club-club lapis dua tuh Karena lu punya kenikmatan tertentu Ya naikin itu Iya Hoffenheim lah gue pernah main Pake Wolverhampton Kemarin itu Gue pake Manchester City Oke Duitnya unlimited dong Iya kan Sama Sheikh Mansur kan Tiba-tiba Gue udah jalan berapa season Sheikh Mansur Males ngurusin clubnya Gak ini beneran Dia bilang kayak Kayaknya gue udah Ini deh Udah bosan mau gue jual Oke Kan gue sedih dong Manchester City Dijual sama Sheikh Mansur Ada pengusaha Spanyol pak Pengusaha Spanyol beli Oke Duitnya lebih gede lagi Tiba-tiba gue dikasih 200 juta dolar Disuruh Span Tapi gue mau lo menang Liga Champion Which is yang paling susah buat didapetin Iya Gue susun lah tim gue Dalam dunia sepak bola Itu yang paling susah namanya dapet Treble Oke Piala FA Piala Premier League Sama Liga Champion Liga Champion Treble itu Alex Ferguson pernah Terakhir Guardiola pernah Terakhir banget Anjir gue udah dapet Premier League Gue udah dapet Piala FA Di hari gue main Untuk final Liga Champion Anissa datengin gue Iya Ini kejadian baru kemarin Kita makan yuk Di The Holy Crab Iya Di Senopati Ada Gepamungkas Ada siapa segala macam Iya Makan kita Tapi sambil makan Gue gak bisa mikirin dong Kan itu final kan pak Iya Jadi gue makan 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 Pulang nih gue Lo cek Pulang pada ngumpul Pada main Karena bawa anak-anak Bentar ya Bentar ya Lagi ada final Gue main lah Pas gue main Sambil nulis Gue Gue kadang kalau main Nulis dikit Bisa main Nulis dikit Nah si Gepamungkas dateng Nemenin gue Untuk main final Iya Pas final kebobolan Aduh gue sedih banget Terus Gep Yah kebobolan Terus abis itu Dia ninggalin gue Gep Turun ke bawah Mungkin gak tega kali apa Gep 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 Gagal-gagalnya Jadi manusia pak Pertama itu Manchester City Aduh Kedua Duitnya udah gede Pantus 200 juta dolar Ketiga Itu lawan Barcelona Tau gak Yang ngegolin Erling Haaland Gue jual ke Barcelona Karena dia udah tua Umurnya 33 tahun Gue jual ke Barcelona Itu in your face Yang ngegolin Anjir Dia ngegolin Gue gila Gue sedih Gue sama Leman Gila itu Gila banget Gue lemes banget Itu gila banget Kalau lo If you put it that way Gue paham Ya kan If you put it that way Dia sih gila banget Iya kan Aduh gue lemes banget Kayak Kayak kesannya Gimana ya Lu udah ngelepehin gue nih Pemain terbaik lo Selama bertahun-tahun Si Erling Haaland Barcelona beli Ketemu di final liga champion Dan dia yang menghancurkan impian lo Dia ngegolin Gila banget Gila sedih banget Gila Tapi ya Maksud gue Tapi itu kan gak nyata Iya sih Paham gue Kalau stand up Gue open mic terus Banyak yang gak kenal lah Gue kan bisa bilang kayak Ya gue akan perbaiki Jadi lebih bagus Benar Benar Kalau ini apaan Makanya gue sempet ngobrol tuh sama Gue sempet ngobrol sama Adri Banyak Kayak Sebenernya Semuanya sih Bukan cuman Komedian ya Tapi Kita ngobrol kayak Kayaknya Segala pekerjaan yang hidup Dari approval orang Sampai taraf tertentu Mungkin Gak akrab sama keluarganya Oh iya Kok jadi kesana Gimana tuh Gimana tuh Karena gak dapet dirumah Oh iya bener Gini 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 Tapi Tidak selalu ya Tapi tidak selalu ya Ini gue harus kasih disclaimer Nah Karena semua orang bilang Untuk jadi Great comedian You have to have A shitty childhood Oh ya of course Itu ada yang ngomong tuh Gue lupa siapa Kalau gak salah George Carlin Dia bilang Untuk jadi komedian yang hebat Masa kecil lo harus jelek banget Nah permasalahannya Masa kecil gue baik-baik aja Ya kan Keluarga gue baik-baik aja Tapi gue kalau telusuri Kebutuhan untuk Didapetin approval di stage Itu dateng dari mana? Nah itu dateng dari Sekolah pak Jadi dulu karena gak punya temen Gue suka Baca buku Mati ketawa ala Rusia Wahaha tau gak Lu b**** yang waha Bagian waha waha Enggak tau gak tau gak? Tau pernah denger Tau kan? Pernah denger itu terkenal men Bukunya Iya tau gue Yang sampulnya orang lagi gini Iya Mati ketawa ala Rusia Wahaha Works gak? Nah Gue gara-gara ngafalin Anekdot-anecdot itu Orang pada nyamperin gue Pada dengerin Nah itu rasanya pak Kayak Wah anjir Iya memang Gue ini ya Memang Gue bisa Bisa disenangi orang Bener Kalau gue Memberikan sesuatu yang lucu Betul Nah kunciannya dari situ Sampai gue pernah Ada anak Ada orang paling kaya di sekolah gue Iya Terus Dia ngeliat gue lagi Menghibur-menghibur gitu Dia ngasih ini Ngirim kurirnya dia Messengernya dia Jadi ada satu anak yang Ngomong ke dia gitu Iya Dia dateng ke gue Anggota gengnya dia Sebut aja namanya Raymond lah ya Iya Si Raymond Ini Undang lo besok Ke rumah dia Bareng kita-kita Gue kayak Gue masuk ke ini Tapi itu Circle itu Itu bener Karena pada waktu itu kan Gue juga Di sekolahan gue Kan di SMA tuh Bukan orang yang Bukan orang Tanpa komedi sih Gue mas-mas aja sih Sebenernya Iya mas-mas tatoan Jamet aja sih SMA Iya Kalau SMA belum tatoan Tapi waktu SMA tuh Dengan komedi Dengan melucu Gue bisa masuk ke circle-circle Yang gue rasa Tanpa komedi Gue gak akan pernah masuk ke sana Pas SMA Pas SMA Dan hidup jadi jauh lebih mudah Pada saat SMA kan Pasti sebagus apapun SMA-nya kan Pembulian Pasti ada Palak-pemalakan Pasti ada Ternyata dengan menjadi orang lucu Kita menjadi teman Dari orang yang Melakukan hal-hal tersebut Maksudnya Pada saat ada pembulian Kita selalu di skip Oh Gitu Yang ngebully lo itu Satu Satu angkatan atau Iya satu angkatan Atau kakak kelas Tapi karena kita Orang tau kita lucu Dia mah ngapain dibully Skip Kita selalu jadi teman Semua orang gitu Oke Misalnya mau dipalak Kita juga gak pernah jadi target Karena kita jadi Tanda kutip Badut 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 Karena menyenangkan Karena menyenangkan Jadi lo gak disentuh nih Jadi kita gak disentuh gitu Dan ternyata pada saat itu Gue berpikir Wah ternyata Dengan menjadi lucu Banyak loh privilege Yang bisa kita dapatkan Di luar dari Kenikmatannya Menjadi pusat perhatian itu sendiri Iya 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 Jadi selain ada Kenikmatan Kenikmatan batin Kita bisa Dapat pusat perhatian Ada juga Privilege-privilege Yang jujur aja Bisa kita nikmatin Dengan menjadi orang lucu gitu Nah tapi persoalan gue Gue gak suka jadi pusat perhatian Gue suka dapet Release-nya Gue suka dapet Apa yang gue omongin Dapet apresiasi Tapi gue gak suka dilihat Maksudnya gue kayak Aduh gue ini aja deh Diam-diam aja deh Oh gue juga Paham gak sih maksud gue? Paham-paham Gue juga sebenarnya Cuma suka jadi pusat perhatian Saat di panggung aja ya Ya Saat keluar panggung sih Gue juga tetep ada Ada layar-layar tertentu Yang ini privacy gue gitu Lo jangan masuk barrier ini gitu Kalau di atas panggung kan Sebisa mungkin kita telanjang kan Maksudnya Dalam konteks Dalam konteks karya Tapi begitu kita kebawah juga Tetep ada yang gue Tutup-tutup juga Kalau gue sih kayak gitu Kayak kemarin gue di sekolahnya anak gue Itu kan banyak bule orang Korea gitu Pas lagi di sekolah Terus ada satu orang Indonesia Pas lagi kumpul orang tua murid kan Lo disuruh stand up pasti Enggak Gue dibilang gini Eh dia tuh stand up komedian Dia komedian gini-gini Suka kayak Aduh enggak-enggak Gue bilang gue ini aja kok Kadang-kadang aja di panggung Gue bilang gitu Karena orang udah langsung ngumpul kan Ya gue juga Kalau di acara keluarga juga Ini juga yang bikin gue juga Sebel sama acara keluarga ya Karena stand up dong Stand up dong Susah man gak bisa Ada Kalau buat gue Ada lingkungan-lingkungan tertentu Dimana kayaknya komedi gue Gak akan pernah lucu disitu Keluarga gue komedi gue gak pernah lucu Di keluarga gue Eh tapi kalau lu Di keluarga Itu gak dapet approval juga Kalau menurut teorinya Si Adri Sebenarnya Di keluarga tuh Gue terlalu rebel aja sih Dari dulu Dari dulu Jadi ternyata setelah Gue udah cukup dewasa Untuk Meng-address beberapa hal Yang dulu gue pikir masalah Ternyata cuma dipikiran gue sendiri Konkretnya gimana tuh? Konkretnya tuh misalnya kayak Kayaknya Bokap gue Tidak pernah mengerti gue Ada masanya gue tuh kayak gitu Ternyata Ternyata setelah gue udah Lebih dewasa Udah lebih sober Lebih kalem Gue tanya Kenapa sih kayak Dari dulu kayaknya Papa gak pernah ngerti Lah Kamunya gak ngasih sinyal Jadi papa pikir Semua baik-baik aja gitu Ternyata juga salah paham Salah paham gitu Gitu Jadi udah rekonsiliasi Udah rekonsiliasi Dengan orang tua Udah rekonsiliasi Dengan orang tua Tapi dulunya hubungannya Memang kurang Memang strain Memang kurang Di kepala lu Iya Karena terlalu banyak asumsi Gini Angkatan gue itu kan kayak Orang tua tidak akan pernah Mengerti kita Gue gak tau itu datangnya Dari mana ya Zaman itu ya Zaman itu Apa mungkin dari culture Atau apa Jadi terlalu banyak asumsi Yang sebenarnya Kalau misalnya gue Kalaupun itu betul Sekalipun Gue pikir-pikir sekarang juga Ya mungkin kapasitas orang tua kita Pada saat itu Ya cuman segitu Kita gak bisa push dia Lebih Lebih tinggi lagi Kayak misalnya Pada zamannya Dia udah Software A Kita lahir di zaman yang berbeda Kalau kita minta dia update software Sesuai dengan zaman kita Kan kayaknya gak adil juga gitu Bener sih Sampai akhirnya gue Mau Memang betul Dia begitu Atau ternyata itu salah paham Udah doesn't matter lagi buat gue Karena jawabannya adalah Satu Dia mencintai kita Sesuai kapasitasnya Ya mungkin dia Linux Tahun berapa gitu Pasti gak akan sama lah gitu Dan yang mungkin Yang kedua juga Mungkin itu cuma di pikiran gue aja gitu Jadi udah reconcile lah Gue udah kayak itis war itis aja sekarang Mau Keluarga gue Wadaw Sewadaw apapun Ya itis war itis lah Emang begini lah Malah gue jadiin kelucuan aja lah Udah Gue kayak gitu Tapi dulu lo menolak itu Dulu gue menolak itu Oke Itu diterjemahkan ke hal lain gak? Kayak misalnya Lo ngeliat masyarakat Ngeliat lo kayak gimana Itis what it is Kalo dulu lo Konfrontasikan Gak juga? Kalo dulu Kalo dulu tuh gue Jujur salah satu alasan gue pake tato Selain gue tuh suka dengan artnya Gue pengen ngasih tau kayak Lo kan dulu gak boleh gue pake tato Nih gue pake tato nih sekarang Gitu Itu adalah salah satu bentuk pemberontakan gue terhadap value-value keluarga gue Oke Pada saat itu Se-se-dilarang apa memang lo pas kecil Sampai lo ngerasa kayak harus trouble gitu Udah gak boleh pokoknya Udah bukan dilarang lagi Udah-udah bukan Udah tidak-udah tidak bisa jadi Dibawa ke dalam conversation aja udah gak gitu Waduh-waduh BNM Oke Jadi gue mau ceritain dulu nih Kita lagi ngobrol Tiba-tiba lampu mati Iya Ternyata Gardu yang deket sini meledak Oh wow Pelan udah meledak Pelan udah diperbaiki Jadi kita pindah kesini Terus gue gak tau Ini Tadi kan kita colokin ke listrik nih audionya Iya Nah gue gak tau Yang tadi Korup apa enggak Kita punya backup juga sih Di Rode Oke Jadi kalau dari tadi denger Audionya Gagema ya berarti kita tadi pake backup Tapi kalau enggak ya kita bisa balikin Anyway Ini kita Biar wrap it up aja juga Gue pengen Ngobrolin soal game sama lo Boleh Lo katanya main Super Robot Wars Nah Bener gak? Betul sekali Itu jarang banget orang mainin itu Bukan cuman jarang dit Banyak yang tidak mengerti Apa Keseruan Super Robot Wars Lo main yang berapa? Wah Saya main dari yang ke V Super Robot Wars V Ih Itu ada Evangelion Tapi lo nonton juga anime-animenya? Anime-animenya setelah Pak Jujur Setelah main Super Robot itu Baru gue nonton anime-animenya Apa aja yang lo tonton? Gue jarang banget Temu orang kayak gini nih Evangelion nonton dong? Nonton dong Wah gila Itu Angs banget sih Wah gila 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 banget sih Itu gila banget sih Semua judul episode-nya tuh Filsafat semua tuh Itu dia Gila ya Bahkan ada Jadi pada masa itu kan Gue merasa anime itu Untuk anak kecil Iya Pada masa itu Iya Dan Evangelion itu Evangelion itu Itu yang pertama kali bikin gue Kayaknya ya Anime bukan untuk anak kecil Bener Karena dia ngomongin soal Eksistensialisme Exactly Ngomongin soal Ya itu teenage angs itu Betul Dan Dan jujur pada waktu itu Gue lupa waktu itu gue umur berapa ya Tapi yang jelas masih Paling tua kalau gak salah 20-an Oke Pada waktu itu tuh Jujur Gue nonton anime itu tuh Kagak ngerti Pada saat itu Pada saat itu Apaan sih gitu ya Karena kan gue dateng ke Super Robot Wars Kan untuk menikmati Kekerenan Desainnya aja Battle-battle-nya aja Tapi ternyata pas saya Review lagi Ini Dalem banget Dalem banget Sama Gila ya Si Robot Lo main Super Robot Wars Main Wah Gue main yang Super Robot Wars V Super Robot Wars T Tapi yang 30 gue main Yang 30 gue juga main Lo udah Tapi yang 30 Panjang banget Parah Gila panjang banget Karena dia tuh Ada kayak side questnya Iya dan lo bisa milih Mau kemana aja Itu bisa pilih Dan lama-lama kan waktu ya Dit ya Iya Masalah kita tuh di waktu Lama-lama Lama-lama masalah kita tuh di waktu Tapi lo enjoy juga ya Super Robot Wars 30 Enjoy Semuanya gue enjoy Tapi gue paling suka Super Robot Wars yang Moon Dweller Moon Dweller tuh yang mana ya Yang original Oh yang awal banget Yang awal banget Yang di PS3 Iya Iya Itu Itu gue gak sempet main Moon Dweller tuh gue suka Yang banyak robot-robotnya tuh Bukan dari IP Lain Tapi dia Bikin sendiri Bikin sendiri Bikin sendiri Itu Evangelion tuh pas pertama kali Asir kok lo tau sih Gue main Super Robot Wars Gue denger dari mana gitu Lupa gue Gue main Super Robot Wars Lo pernah cerita dimana gak sih Gak pernah main Ini sesuatu yang Makanya gue juga Gue ada informasi bahwa Coki tuh main Super Robot Wars Tapi gue kayaknya ngeliat sekilas Lo ngomongin Lo tau gue main Super Robot Oh kayaknya muslim Tretan muslim tuh pernah liat Kan Super Robot Wars kan Game nya kan gak murah ya Satu koma berapa gitu Waktu itu baru keluar kan Yang ke 30 Game apaan Cok Ini lo liat aja Super Robot Wars Dia liat Kayak gimana grafiknya Dia marah-marah disitu Tretan muslim Dia tidak mengerti keindahan Super Robot Wars tuh dimana Ya mungkin di konten itu kali Kayaknya disitu dia bilang Apa ini cu game apa ini Super Robot Wars jelek gitu Muslim lo gak ngerti Lo gak ngerti slim Betapa kerennya Kak kalau Gundam lo Gundam gak ngikutin juga Wah Gundam gue ngikutin Cuman yang Terakhir kali gue Gue berhenti di Aduh gue lupa nama Gundam nya apa Yang dia Mata Yang dia itu dicolok disini Dicolok di belakang Aduh gue lupa lagi namanya Namanya Gundam apa Itu gue Gue ngikutinnya tuh Gara-gara gue main Super Robot Wars yang 30 Albaratos Albaratos gitu Gundam yang Albaratos Oh Barbatos Barbatos astaga gue lupa Oh ini IBO IBO Iron Blood Orphan Iron Blood Orphan Lo nonton gak sampe abis Bro itu Sedih banget bro Parapa Bro sedih banget bro itu bro Sedih banget ya Itu kayaknya Gundam ter-dark deh Menurut gue Dark banget Dark banget Iya iya gue Ih itu Endingnya gila ya Endingnya gila banget Itu endingnya Yuk kita gak akan spoiler Siapa tau ada yang mau nonton Nonton aja deh Gitu Tapi yang penting si itu mati itu Yang dijepit pake gunting Gue puas Tapi berarti selera lo Gue puas banget deh mati Yang gak Yang gak kidi gitu ya Kan itu lumayan dark kan Iya Gak kebetulan aja deh Kebetul gini Super Robot Wars ini Memperkenalkan gua Dan kayaknya semua robot-robot Di Super Robot Wars tuh Yang kidi-kidi tuh Paling cuman yang brave-brave itu aja Yang brave squad itu aja Yang singa Yang singa Yang singa Atau yang kereta Kan ada yang kereta Sisanya kayaknya banyak yang dark deh Aduh gue lupa Super Robot Wars yang sebelum yang ketiga Waduh ini kayak percakapan nerd nih Gak apa-apa Seru banget nih Yang Super Robot Wars yang sebelum ketiga puluh Nih yang sebelumnya Yang T berarti Yang T ada tuh yang dia ngelawan alien-alien bintang Yang cewek Yang pilotnya cewek Itu juga dark Itu apa namanya Ah gue juga lupa Kenapa gue jadi lupa Bentar 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 Aduh gue lupa men Tapi banyak kok anime-anime yang gitu yang dark kok Ini gue Minta lo nonton ini Ada namanya Satu Ova Jadi movie-nya Gundam Thunderbolt Gundam Thunderbolt Oke Lu pasti suka banget Oke Karena Itu pilot Gundam Yang agak-agak anti hero Yang agak-agak jahat Oke Agak-agak Apa jenalnya? Gundam Thunderbolt Thunderbolt Oke oke Lawannya Iya Cacat Orang cacat? Iya Lawannya gak punya kaki Si pilot-pilot yang satu lagi Wow Jadi Tapi sama-sama jago Tapi dark banget pak Itu kayak Kayak Pilot Gundam yang paling Apa sih? Gitu loh Karena biasanya pilot Gundam Baik-baik gitu Ada di ini gak? Ada di Super Robot Wars Dia udah masuk belum? Thunderbolt Thunderbolt Gue saking banyaknya IP Gue suka lupa Di Super Robot Wars Coba Gundam yang mana nih Gue liat ya Di SD Gundam ada SD Gundam Cross Race Oh Tapi kalau di Super World Gue lupa deh Thunderbolt ada gak ya? Oh alah Yoyo Gak ada Yang di gue main Belum gak ada Itu setiap kali dia mau keluar Mau perang Pilotnya Dengerin musik Jazz dulu Gitu dulu dia Baru dia terbang Keren banget Keren ya Coba nanti gue cek deh Gundam Thunderbolt Gundam Thunderbolt Itu lumayan dark juga tuh Terus lo katanya mau main di ND juga Nah Kalau di ND jujur Dulu gue hanya nonton Youtube-youtube Oke Youtube-youtube yang berseluaran Belakangan Dan sebenarnya Kenapa gue suka di ND Tapi gue kebalik Kan kalau kebanyakan orang tuh Suka di ND dulu Baru suka main game RPG Oke Kalau gue awalnya suka RPG dulu Dit gara-gara PS Oke Kayak misalnya Suikoden Yang gitu-gitu Ih Suikoden Lu udah main itu belum? Ya apa? Yauden Chronicle Belum sempet Gue pengen main waktunya Dit gak ada Tapi lu tau yang bikin Suikoden bikin itu Lu tau ada nama gue gak di game itu? Hah? Ada nama gue pak Enggak lo yang bener Demi Allah bener Lo sebagai salah satu karakter disana? Enggak Gue sebagai Yang ngasih sumbangan Kan dia bikin kickstarter Oh itu kickstarter? Iya Jadi gue harus main nih Kalau kayak gini Di ending kredit ada nama gue Raditya Dika Sebagai salah satu yang nyumbang Wow Di ending kredit game-nya Tapi sebagai salah satu yang nyumbang Bagus gak gamenya? Bagus Bagus ya? Bagus Banyak yang bilang Ini kayak Suikoden banget ya? Iya kayak Suikoden Tapi Kopong gitu Hatinya gak ada Oke Banyak yang bilang gitu Tapi menurut lu? Buat gue gak Buat gue Kayak banyak memasalahkan Kenapa gak bisa save di world map? Kan di world map gak bisa nge-save Ya udah sih Jaman dulu Apa sih yang lo cari? Apa sih? Tinggal main aja udah Gue Gue tuh main Suikoden sampe 4 loh Suikoden 4? Semuanya Suikoden 1, 2, 3, 4 Memang Eh Yang terakhir ke 5 Yang 5 lebih bagus Yang 5 bagus 4 jelek banget Jujur ya Walaupun gue pencinta Suikoden Tapi Suikoden 4 Gue main Legend of Lejaya Legend of Legend of Dragoon Gue main Legend of Dragoon Final Fantasy ya Siapa yang gak main Final Fantasy sih Suikoden 1 atau 2? Wah berat nih Suikoden 1 atau 2? I have to say Suikoden 2 2 ya? Iya Gue lebih suka 2 Karena ini Dulunya sahabat Betul Terus mereka harus berpisah Terus ada politiknya Korni sih sebenarnya Tapi gak tau kenapa itu kena di gue Bener Sama lo bisa kayak Remanising Suikoden 1 Di Suikoden 2 Betul Itu masih ada Masih ada Masih ada Kaitannya Tapi yang cukup ambisius itu Suikoden 3 Menurut gue Ya yang dari 3 POV Dari 3 POV Cuman memang Tidak semenyentuh Eh tidak sememorable Itu Suikoden 1 dan 2 Gue juga suka Dragon Age Gue main Dragon Age Dragon Age Ya Abis itu Ya gue suka gitu dulu Baldur Gate Anjing gue neret banget Gak apa-apa Balur Gate yang terakhir Pak yang terakhir Saya main Dan hampir Tidak bisa melakukan apa-apa Kenapa? Saya stuck aja disitu Kagak 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 mau melakukan kegiatan apa-apa Udah mulai adik Saking serunya Oh Maksudnya lo jadi main itu terus Gue jadi main itu terus Udah mulai mengganggu Berarti lo kalau suka itu banget Lo harus main di END sih Kayaknya tuh rulesen aja di END Nah memang Jadi makanya gue bilang Gue kebalik Dit Gue suka dulu semua game-game RPG Yang udah ada di semua platform Baru gue tau Ada yang namanya DND Oke Dulu gue sering liat di Youtube Cuman gue Eh seru ya Cuman gitu doang Ya Abis itu gue nonton Stranger Things Stranger Things tuh Terus ada yang lempar-lepar gitu Gue makin penasaran kan Apaan nih? Apaan nih? Ada Ternyata di Youtube-Youtube luar negeri Itu DND tuh bisa sampe panjang-panjang banget Youtube-nya Pak campaign-nya aja 3 tahun Jangankan di Amerika Di DND Jakarta Ada Youtube-nya 4 tahun apa 3 tahun campaign-nya ya Yang vampir itu Full lengkap di DND Jakarta Youtube Gila banget Nah satu lagi Gue juga suka Warhammer 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 kan DND Wah gila banget Baru keluar pak Oh baru keluarnya Rock Trader Oh War Trader ya Namanya Rock Trader Warhammer Rock Trader Itu game-game Game kayak Baldur's Gate gitu Di Steam ada Nah gue awal itu suka Warhammer tuh dari game PC Oke Cuman setelah gue Masuk ke universe lore-nya Warhammer Dan ternyata Di ND-nya kayaknya lebih Maksudnya Tabletopnya Game-nya itu lebih gokil Lebih kompleks itu Lebih kompleks Dan bukan cuman game loh Kalau Warhammer Lo harus Ngedesain karakter lo sendiri Kayak Oh iya 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 Itunya ya tokennya ya Ada tokennya Wah gila Gue tuh suka banget sama game Sangat suka Kalau gak Kalau gak komedia Main game sih gue suka Oh iya iya Ya makanya gue kaget banget Pas Tau lo suka Super Robot Wars Karena tuh jarang banget Gue nemuin orang suka itu Gue tuh Super Robot Wars 30 ya Udah di tahap Semua Robot ya Max out Oh Karena lo bisa upgrade kan Gue upgrade sampe max out Berarti kan Gue kayaknya 200 jam deh main itu Gue main 200 jam dit Super Robot Wars 30 Tapi enaknya Super Robot Wars 30 itu Bisa auto battle gak Bisa Jadi enak tuh lo Dia jalan sendiri Bisa Kalau Fallout gak main Fallout Fallout gue main lagi Yang mana yang 4 Iya semuanya Fallout 1 2 3 Dari mulai yang dia Belum first person shooter Oh iya 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 Dia tau itu Fallout 1 tuh Fallout 1 Yang kayak tactics kan Bener Cuman kan orang biasanya Taunya Fallout 3 Fallout 3 iya Iya Dari Fallout 3 Gue Fallout New Vegas Gue juga main New Vegas seru banget Gila banget New Vegas Di kurir dia Elder Scroll gue main Skyrim doang Skyrim Oblivion Skyrim terakhir kan Iya Cuman katanya dia bakal Dibikin khusus di Xbox doang Oke Dia gak bakal Dia cuma di Xbox nanti yang Skyrim yang Yang ke 6 Fable Lo tau gak Fable Xbox juga tuh Xbox juga Gue main Tapi gue mainnya di PC Kalau itu Pernah gak lo main Tapi dalam pengaruh narkoba Nah Gue pernah coba sekali Dit Lagi kenceng sabu Lo denger cerita gue nih Gue pernah lagi kenceng sabu Waktu itu Main Dynasty Warrior Gue gak bohong ya Itu dalam waktu 6 jam Tamat semua Lanjir lucu banget Lanjir Dan lo Waktu itu dari si order berapa ya 7 atau 8 gitu Gue lupa Pake way, shoe Semuanya Tamat Berarti pas lo lagi pukul Kan pada terbang tuh Itu di kepala lo kayak Apa gimana tuh Gak jadi cepet aja Teng, 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 teng Bisa lah ini gue selesai Itu 3 story itu Semua tamat, 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 semua Tiba-tiba Udah, udah, udah dapet semua Iya Terus sadar tapi Besoknya tidur apa segala macem Lah ini Kok ini begini Gitu Gue cek Ini 7 yong Kok begini Gitu Nah untung Karena kalo math itu Sabu itu bikin kita Jadi fokus Iya Sabu itu bikin fokus Yang gue gak berani Main game itu Kalo lagi pake sesuatu yang kayak L-Seed Nah itu bahaya tuh Iya Iya Karena dia nanti kita pasti Kebawa ke ininya Legend of Legend of Legend lo main? Legend of Legend lo main Itu PS kan? PS Iya Yang ride-ride Yang kanan kayak pake kombo-kombo gitu Kalo pukulannya Gila banget Ternyata Ente gamers juga Gue kalo RPG mah Nah kalo gue RPG dulu Tau RPG dulu Baru gue tau tabletop Tabletop yang tersebut seru banget Iya bener Karena kesan roleplayingnya Lebih dapet Berarti pernah main D&D? Pernah sekali sama Cia Sama Cia Jadi kita Gue Karena gue sama Cia itu tetanggaan Di BSD Cia juga punya temen-temen Yang Yang punya D&D Jadi kita main Gue udah sempet Shooting sama Cia Satu campaign Kayaknya belum di upload deh Tapi nanti kita liat aja One shot ya? Sekali? Engga Sekali tapi masih To be continue Udah 3 jam kelamaan pak Terlalu seru Oke Terlalu seru Lah kita shooting 5 jam ya? Terakhir yang paling panjang Tapi selesai gak? Hah? Selesai gak? 7 part Jadi 3 jam, 4 jam, 2 jam, 5 jam, 3 jam Sampai 7 Wah gila itu Lo base-nya apa? Base-nya maksudnya? Base game Rule book-nya Pake D&D D&D 5 ya? Eh berapa sih D&D 5 Kalo gue apa gitu temen gue Yang ada zombie-zombiannya pokoknya Undead-undead-an gitu deh pokoknya Gue pake Oh ininya story campaign-nya? Iya story campaign-nya Oh yang itu bukan? Yang Stormwreck Isle Eh apa yang naik perahu bukan? Ada perahu-perahunya Perahu turun Zombie muncul? Kurang lebih kayak gitu Oke 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 Gue Apa dia freestyle juga ya? Gue gak tau deh Iya 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 Kalo gak salah tuh yang gue main sama Cia tuh Dia freestyle gitu Tergantung kita mau ngebawanya kemana Oh iya D&D emang kayak gitu Tapi ada alurnya Tapi yang jadi game masternya gila banget sih Kita harus main bareng Ayo main Ayo main Ntar gue kalo ada sesi lagi gue ajak lu ya Ajak aja main Ajak Tapi gue terlalu serius loh kalo main itu Nanti gue jadi orang yang berbeda loh Eh semua kayak gitu pak Semua kayak gitu Gue takut si nerd gue keliatan Iya Semua kayak gitu Anissa aja ribut main itu Hah? Serius ya? Kan gue pernah jadi ini game master juga Terus kita kasih aturan Dia marah-marah gitu Kenapa aku digituin? Aturan yang gini Baper jadinya Baper pak main itu pak Iya Gue tuh kalo main itu tuh stay true to character gitu loh Betul Gue kan waktu itu jadi Udah gitu kan ada alignmentnya kan Alignmentnya kayak natural evil Atau lawful evil Iya Gue tuh paling suka pake yang lawful evil Oke tetep evil ya lu ya Tetep evil Loh kapan lagi bisa melakukan itu Itu kan di dunia fantasi Kalo di dunia kenyataan kan kita udah taat hukum lah Oke Kalo di itu gue pengen ada yang nyebrang-nyebrang gitu Oke Gue tuh sebelum main D&D tuh sampe googling dulu Loveful evil tuh apa Chaotic evil tuh apa Loveful good tuh apa Iya Natural tuh apa Iya Rasnya apa rasnya? Rasnya dragon gue Dragonborn Dragonborn Warna-warna Merah gue Ih seru banget Itu termasuk yang jahat tuh itunya Yang warna merah itu Oh iya iya Kalo warna-warna solid tuh Oh gitu gue baru tau gue Kalo yang chrome silver itu biasanya bijaksana Lo biasanya kelas lo apa? Kalo gue warrior sih Warrior udah paling gampang Kelas paling gampang Gue jadi half-orc Tapi bard main suling Itu di game RPG manapun status terjelek itu Betul 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 Komedi loh kayak gitu ya? Biar seru aja kayak Bayangin gak sih half-orc giginya kan gini Main suling Ya gak sih? Gimana caranya? Tapi gue gak tau di Indonesia hidup gak sih komunitasnya? Hidup ya? Hidup Lo bisa Di beberapa toko game Itu seminggu sekali ada open table juga Hadir secara fisik Tapi lo bayar berapa gitu Untuk main Bayar game masternya Ya Dan karena emang susah jadi game master tuh susah Kemampuan lo untuk Untuk mengikuti alur tuh Gila banget men Terus kan gue pikir kayak, gue ngapain sih umur, udah umur 40 kan, punya 2 anak, masih main beginian-beginian tuh apa sih? Gue udah 36 kan. Iya kan. Terus gue ngeliat, gue google kan, ada event di Indy, ada buka table kan, kakek-kakek semua pak, orang-orang tua semua. Biar lo tau ya, jadi kan Warhammer tuh punya lore. Dia si, aduh gue lupa siapa yang, pokoknya intinya tuh mereka bikin lore chaos dan human ini, ceritanya akan ngikutin kayak turnamen yang mereka bikin. Oke. Jadi ada chaos, isinya orang-orang, player-player yang main chaos, terus ada player-player yang main empire gitu. Kalo yang menang empire, nanti lore ceritanya disesuaikan dengan kemenangan itu. Oh, berarti ini ada event benerannya nih? Yes. Jadi eventnya, outcome dari pertempuran antara chaos dan yang empire human itu, itu akan menentukan cerita dari Warhammer lore-nya. Oke. Dan waktu terakhir kali, mereka settlement gitu, draw gitu. Oke. Jadi akhirnya ya, makanya ceritanya masih banyak. Seserius itu loh, dan yang main orang-orang tua emang. Iya. Kayak 30-an gitu. Iya. 30. Dan ga semuanya nerd ya, ada yang keker-keker gitu yang masih nge-jim gitu. Orangnya keren-keren yang main. Lah, yang itu yang grup di ND Hollywood, itu orang-orang jok-jok semua. Orang-orang sport semua. Gue lupa tuh suaminya siapa gitu. Dia bikin di rumahnya, ruangan khusus main di ND. Bener-bener ruangan khusus main di ND. Iya. Aduh nerd banget. Tapi gue kalo ada lagi, gue akan ajak lo deh. Oke. Kita main one shot aja. Oh boleh, ayo. Sekali duduk aja, abis itu kelar campaign-nya. Boleh, berarti yang cepet ya. Yang cepet, yang satu kali. Secepet-cepetnya berapa sih? 2-3 jam kayaknya deh. Iya sih, pasti ya. Pasti. Pasti ga mungkin. Cuma satu sesi gitu. Ga mungkin soalnya itu. Anjir, seru banget. Nah, terakhir nih. Apa tips lo supaya ga narkoba? Kan gue punya anak juga nih. Serem juga kan, pergaulan apa segala macem. Sebenernya gini Dit, ga gimana ya. Gini deh, kasih dia kesibukan yang bisa. Kan ada pribahasa yang bilang, idle hand is devil play thing kalo ga salah. Oke. Kalo lo ngapa-ngapain. Betul. Ada yang masuk lah. Menurut gue, belajar aja deh dari kesalahan orang lain. Dan sibukkan diri lo dengan hal-hal yang pengen lo kejar menurut gue. Oke. Itu aja sih menurut gue. Oke. Pertama belajar dari kesalahan orang lain kan kayaknya udah ada countless. Contoh tuh udah ada countless banget. Contoh jeleknya ya. Contoh jelek banyak orang-orang. Gue bukan contoh yang baik. Kenapa? Karena kayak misalnya gue dan temen-temen lain yang berhasil tuh. Jadi contoh kalo lo juga lagi dalam udah kecanduan. Lo bisa contoh kita dalam konteks yang bekas kecanduan juga bisa berkarya lo. Oke. Tapi kalo lo belum, jangan contoh gue. Iya, iya, iya. Gitu. Karena harga yang harus lo bayar untuk menjalani itu dari pengalaman terlalu mahal. Mending belajar dari orang aja. Iya, iya, iya. Dan isi hidup lo dengan kegiatan-kegiatan. Misalnya lo pengen jadi apa, best actor gitu. Yaudah lakukan aja. Isi aja semua kegiatan lo dengan hal yang bisa menunjang itu. Oke. Jangan kasih, jangan kasih ruang untuk hal-hal yang tidak menunjang apa yang pengen lo kejar menurut gue. Oke. Banyak hal yang lebih positif lah ya. Iya, iya men. Main D&D salah satunya. Siap. Good luck Coki. Thank you buat semuanya ya. Sama-sama men, sama-sama men. Bye.